Intro Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara memindahkan saldo dana ke dana yang lainnya tanpa harus di upgrade Nah, jadi walaupun akun dana teman-teman belum di upgrade, teman-teman tetap bisa memindahkannya ke akun dana yang lainnya Nah, di sini bisa kita lihat pada akun dana sebelah sini, ini saldo saya ada Rp22.000 Nantinya saldo dana ini mau saya pindahkan ke akun dana saya yang sebelah sini Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian saya, ini akun saya belum di verifikasi teman-teman ya atau belum di upgrade Jadi bagi teman-teman yang akunnya belum di upgrade itu tetap bisa untuk memindahkannya Oke, langsung saja untuk memindahkan saldo dana yang belum di upgrade ke dana yang lainnya Nah, di sini kita membutuhkan satu aplikasi namanya aplikasi Buka Kios, ini aplikasinya teman-teman Silakan aplikasi Buka Kios ini di download di Play Store dan di registrasi Nah, di aplikasi Buka Kios ini kita bisa memindahkan saldo dana yang belum di upgrade ke akun dana lainnya Langsung saja kita buka aplikasi Buka Kiosnya Nah, di sini kita terlebih dahulu akan mendepositkan atau mengisi saldo Buka Kios menggunakan saldo dana kita yang belum di upgrade tadi teman-teman ya Selanjutnya setelah kita isikan ke saldo Buka Kios, barulah kita pindahkan ke akun dana yang mau kita isi Atau kita kirimi saldo Langsung saja teman-teman, untuk mengisi saldo dana, untuk mengisi saldo di Buka Kios itu terlebih dahulu teman-teman harus patokannya Itu lihat pada bagian saldo e-money Dan silakan teman-teman klik pada bagian yang dana teman-teman ya Karena kita ingin memindahkan ke dana Nah, di sini ada nilai top-up dana ditambah biaya admin untuk10.000 itu 10, 4, 8, 4, 9, untuk 20, 20, 20, 18, 15, dan sebagainya Tadi karena saldo dana saya ada 22.000 maka saya akan memilih yang ini 20.000 itu saya nanti akan mendepositkan atau men-top-up saldo Buka Kios saya menggunakan saldo dana sebesar 28.50 Oke setelah kita mengetahui nilai top up dana Barulah kita ketik pada bagian sini Nah pada bagian isi saldo teman-teman Kita klik pada bagian isi saldo Dan kita masukkan nominalnya Oke setelah kita klik seperti ini Maka kita klik pada bagian lanjut Dan kita klik pada bagian e-money teman-teman ya Klik pada bagian e-money Selanjutnya pada bagian pembayaran Silahkan teman-teman klik pada bagian dana Nah disini untuk 20.850 itu dikenakan biaya admin 2% Jadi nanti pastikan saldo dana kita Yang belum di upgrade tadi Ada sekitar 21.267 ya Baru bisa melakukan top up saldo buka kios ini Selanjutnya kita klik pada bagian buat top up Nah setelah kita klik pada bagian buat top up tadi Maka kita akan langsung diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman ya Nah ini tampilannya seperti ini Langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik pada bagian buka di browser ini Perhatikan ya klik pada bagian sini Dan saya menggunakan google chrome ya untuk browsernya Nah disini tampilannya akan seperti ini teman-teman Silahkan masukkan nomor hp dana Yang belum di upgrade tadi ya Atau yang saldonya mau kita pindahkan ke buka kios Disini saya masukkan nomor hp dana saya Yang mau saya jadikan saldo buka kios tadi Oke selanjutnya setelah kita mengklik nomor dana Memasukkan nomor dana kita yang mau kita pindahkan saldonya ke buka kios Selanjutnya kita klik lanjut Nah setelah kita klik lanjut Maka kita diminta untuk memasukkan pin dana kita Nah setelah kita masukkan pin dana Maka keterangannya seperti ini teman-teman berhasil Nah disini Seperti ini konfirmasi pembayaran anda Saldo dana anda Ini saldo dana saya yang belum di upgrade tadi ada Rp22.000 Dan saya ingin mendepositkan ke saldo buka kios Ini ada buka kios pada bagian atas Perhatikan teman-teman ya Selanjutnya klik pada bagian bayar Nah disini ada keterangan pembayaran berhasil Perhatikan pembayaran berhasil menggunakan saldo dana Selanjutnya kita kembali ke aplikasi buka kios kita tadi Nah disini kita cek pada aplikasi buka kios tadi apakah saldonya sudah dimasuk Nah perhatikan teman-teman saldo buka kios saya sudah bertambah menjadi Rp22.000 Nah berarti pengisian saldo buka kios saya menggunakan saldo dana yang belum di upgrade tadi sudah berhasil Langkah selanjutnya saya akan memindahkan saldo buka kios ini ke akun dana saya yang sebelah sini teman-teman ya Untuk memindahkannya langsung saja kita klik pada bagian e-money Dan kita klik saldo dana Kemudian kita masukkan nomor HP dana yang mau kita isi saldo atau yang mau kita kirimi saldo teman-teman ya Sini saya masukkan nomor HP dana saya yang sebelah sini Nah setelah kita masukkan nomor HP yang terdaftar di dana Selanjutnya kita klik pada bagian nominal ini teman-teman ya Kita klik Dan kita klik pada bagian beli dan bayar ya Nah disini perhatikan teman-teman ya Transaksi berhasil Terima kasih untuk pembayaran kamu Pesanan kamu sedang diproses Di aplikasi buka kios saya itu keterangannya transaksi diproses Tapi coba teman-teman lihat pada akun dana saya yang sebelah situ itu saldonya sudah masuk teman-teman ya Bisa kita lihat pada bagian notifikasi atas ini berhasil top up saldo dana Saldo Rp20.000 Nah disini sekarang Kita cek pada saldo buka kios saya Nah ini perhatikan teman-teman saldo buka kios saya tersisa Rp1.300.000 Berarti pemindahan saldo buka kios saya ke akun dana saya yang sebelah situ telah berhasil Nah disitu bisa teman-teman lihat saldo dana saya sudah bertambah Rp20.000 Nah jadi seperti itu teman-teman jika ingin memindahkan saldo dana yang belum di upgrade ke akun dana yang lainnya Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya Selanjutnya